Mantran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia Hasan Basri Durin Sabtu dini hari tadi meninggal dunia. Hasan meninggal setelah menjalani perawatan selama satu bulan di rumah sakit akibat mengalami pendarahan di otak. Hasan Basri Durin mengebuskan nafas terakhirnya di rumahnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada usia 82 tahun setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama satu bulan lebih. Menurut Putri Ketiga Almarhum, sebelumnya ayahnya sempat terjatuh di dalam rumah sehingga mengalami pendarahan di otak. Mantan Menteri Agraria era Presiden BJ Habibie itu wafat setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat pendarahan di otaknya. Dan semasa hidupnya Almarhum juga pernah menjabat sebagai wali kota Padang dan gubernur Sumatera Barat selama 12 tahun. Almarhum meninggalkan 4 orang anak dan 11 cucu. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Palawan Kalibata pada siang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!